Ya pemirsa, saat ini tercatat ada 1.379 anak yang belum memiliki akta kelahiran di Kabupaten Batanghari. Angka ini cukup banyak mengingat akta kelahiran sangat diperlukan dalam rangka mencatat jumlah penduduk atau jumlah kelahiran anak di bumi serentak bakregam. Rendahnya kepedulian orang tua terhadap anak di Batanghari masih terlihat. Bagaimana tidak, saat ini masih ada 1.379 anak yang belum memiliki akta kelahiran. Menanggapi hal tersebut, Sarinovrianda, Kepala Bidang Pelayanan Percatatan Sipil, Dinas Dukcapil Batanghari, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa masih banyak anak di Batanghari yang belum memiliki akta kelahiran. Padahal akta kelahiran saat ini menjadi salah satu syarat jika masuk ke dunia pendidikan. Namun untuk akta kelahiran yang masih belum terdata, berkemungkinan besar belum masuk ke dalam sistem informasi administrasi kependudukan. Dikatakan Kabit Pelayanan Percatatan Sipil bahwa dirinya menyimbau kepada orang tua agar melihat kembali akta kelahiran anak, apakah sudah masuk ke dalam sistem aplikasi atau belum dan masih manual. Dari Januari 2021 sampai November 2021, ada sekitar 1.379 anak yang belum memiliki akta kelahiran. Dari total 96.447 anak yang berusia 0 sampai 18 tahun, jumlahnya sedangkan yang sedang memiliki akta itu 95.000. Jonny Firdaus, Cik TV, melaporkan